Bismillahirrahmanirrahim, jumpa lagi di PS Electro Ayah mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada baik dan sehat di kesempatan kali ini Oke teman-teman, di video selanjutnya Di depan saya ini sudah ada rack server untuk akses internet teman-teman Dan ini ada di dalam satu panel ya Nah teman-teman bisa lihat, ini mulai dari bagian bawah Kemudian ini adalah bagian yang paling atas Di situ ada power supply, kemudian ONT Ini digunakan untuk keperluan akses internet sehari-hari teman-teman Namun saya memiliki masalah pada rack server ini teman-teman Ini kalau teman-teman dengerin, ini suaranya kan bising banget nih Ini akibat ada kipas yang berputar di sini Yang memang putarannya itu belum bisa dikontrol, belum bisa dikendalikan Karena untuk menurunkan speednya diperlukan sebuah alat Nah makanya di video kali ini saya akan membuat alat untuk menurunkan putaran kipas ya Dan perlu diketahui juga untuk tegangan kipasnya ini, ini aktifnya itu sebesar 53V teman-teman Jadi ini saya akan turunkan tegangannya untuk menurunkan putarannya ya Biar nggak bising, jadi saya menggunakan modul PWM Ya buat teman-teman yang mungkin memiliki masalah yang sama dengan saya Bisa terus diikuti videonya sampai tuntas Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk PS Electro Sekarang saya sudah jauh dari panel dan sudah nggak bising lagi ya Dan tentunya untuk mengatasi putaran motor yang memang terlalu bising atau putarannya maksimal itu Salah satunya cara kita adalah dengan menurunkan tegangan yang ada pada kipas ini teman-teman Nah ini kipasnya itu adalah DC 48V ya Dan kalau kita turunkan tegangannya mungkin sekitar 30V Ini tentunya putarannya akan berkurang Dan akan mengakibatkan suara kipasnya itu tidak bising lagi Inilah yang saya akan lakukan di video kali ini Dan tentunya kita dalam menurunkan tegangan itu ya Kita bisa menggunakan modul step down teman-teman Nah ini adalah modul step down Ini step down murni ya dia menurunkan tegangan Cuman memang tegangannya ini tidak ada yang melebihi daripada 50V Ini hanya maksimal 40V saja Jadi ini tidak bisa saya gunakan Kemudian dalam hal ini saya menggunakan modul PWM teman-teman Ini tegangan inputnya itu sebesar 60V Dan bisa sampai 20A untuk beban motornya ya Dan kenapa modul PWM lebih efektif Kalau untuk mengatur kecepatan putaran motor Karena memang dia dirancang khusus untuk beban induktif teman-teman Jadi lebih cocok ketika kita menggunakan modul PWM itu Untuk menggerakkan dinamo atau menggerakkan motor-motor DC ya Seperti halnya mesin-mesin CNC Seperti itulah teman-teman Dan ini untuk modul PWMnya itu Bisa dilihat teman-teman ya Di sini dia ada tegangan untuk power Nah tegangan powernya yang ini Ini maksimal sampai 60V Untuk yang model seperti ini Nanti mungkin saya akan taruh di link deskripsi ya Buat teman-teman yang mungkin sedang mencarinya Dan ini adalah terminal untuk motor Atau untuk output ke kipas Dan ini adalah terminal kipasnya teman-teman Atau soketnya Ini sudah saya Apa namanya Saya sudah buatkan untuk outputnya Dan nanti kita tinggal pasang kabel Untuk input tegangan yang Kurang lebih tadi tegangannya itu Ada sekitar 52-53V ya teman-teman Ya kemudian Hal yang paling penting adalah Modul PWM ini sudah dilengkapi dengan potensio Jadi ini nanti yang akan mengatur putaran motor Ya jadi kecepatannya bisa diatur melalui potensio ini teman-teman Dan langsung aja Ini saya akan pasang ya Ini adalah untuk tegangan output Kita jangan sampai salah Di sini ada tulisan motor minus dan motor plus teman-teman Kemudian ada min power dan plus power ya Jangan sampai terbalik ini Jadi saya akan pasang Kabel minusnya Dan ini untuk Kabel tegangan input Oke tentunya modul ini bisa beroperasi Mulai dari Tegangan 12 pol sampai 60 pol teman-teman Dan tentunya harus disesuaikan juga ya Umpamanya kalau motornya itu 12 pol ya Kita kasih tegangan 12 pol untuk input tegangan di powernya Kalau motornya 24 ya 24 Kebetulan saya menggunakan motor yang 48 pol ya Jadi tegangan inputnya itu paling tidak ya sama Atau ini memang lebih Tegangan inputnya ada 53 pol Nanti kita ukur saja Kemudian saya pasang juga untuk Pengatur putaran speed motornya teman-teman Oke ini sudah jadi dan nanti kita tinggal tes saja ya Dan sekarang saya lakukan untuk pengujian teman-teman Ya ini tegangan inputnya ada 53,3 volt teman-teman Kemudian untuk outputnya Belum diatur untuk PWM nya ya Ya kita bisa putar Untuk pengatur kecepatannya disini teman-teman Ini tegangannya di 29 pol Putaran kipasnya juga agak Sedikit Berkurang Terima kasih telah menonton! Oke jadi modul PWM ini bekerja teman-teman ya Nah ini Ayo op Putarannya saya minus kan Saya putar lagi pelan-pelan Ya jadi modul PWM ini Bekerja sesuai dengan fungsinya Jadi kita bisa mengatur Putaran kecepatan motor Dengan potensi ini Dan kita bisa menyesuaikan Begitu saja teman-teman ya Bagaimana cara kita Memasang atau merakit Modul PWM Oke saya rasa itu saja Cukup dari saya video kali ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Untuk PS Electro Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya